Kita selaku bangsa Indonesia khususnya umat Islam Mempunyai satu kebanggaan tersendiri Bila mana kita mau menguak siapa pewaris-pewaris baginda Nabi S.A.W. yang diwisuda oleh baginda Nabi Dengan dalil nas ayat min ayatil Qur'an Bukan sedikit ulama-ulama dari Indonesia Yang menjadi tokoh-tokoh ulama-ulama besar di Masjidil Haram Seperti Sayyidi Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas Sayyidi Syekh Abdul Manan At-Turmusi Sayyidi Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Banyumasi Sayyidi Syekh Zainal Abidin Al-Jugjawi Dan Sayyidi Syekh Zainal Abidin Puduh Salatigo Kiayi Nawawi Al-Bantani Syekh Abdul Karim Al-Bantani Sayyidi Syekh Abdul Hamid Kudusi Kudus aslinya Kiayi Khalil Al-Kudusi adalah dari Kudus Dan banyak sekali kalau saya sebutkan Ulama-ulama kita yang ada di Masjidil Haram Yang menjadi tokoh-tokoh guru besar di Masjidil Haram Terutama yang sangat terkenal Kiayi Nawawi Banten Dan Panjenengane Sayyidi Syekh Ahmad Khotib Sambas Dari Sambas Kalimantan Beliau Mursid Besar Guru Torekot yang terkenal Di Mesir Maupun dari Yaman sendiri Dari Haromen Dari Syria Dari India Dari Indonesia khususnya Sanatnya Kudiriah Hampir semuanya masuk Kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas Pada tahun 900 Hijriah Dari Indonesia sudah melahirkan Satu tokoh ulama yang luar biasa Diterangkan di dalam kitab Jami' Karamatil Awliya Juthani Fi Harfil Ain Disitu diterangkan Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi Beliau Mursid Torekoh Qodiriah Di Masjidil Haram Beliau meninggal di Mekatul Mukarramah Dimakamkan di Ma'la Tahun 900 Hijriah Kita selaku bangsa Indonesia Khususnya umat Islam Mempunyai satu kebanggaan tersendiri Bila mana kita mau menguak Siapa pewaris-pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diwisuda oleh baginda Nabi Dengan dalil Nas Ayat min ayatil Qur'an Apa diantaranya Ayat yang mewisuda Para ulama dan para awliya Yang kedua Dua hal inilah yang hebat Buahnya dahulu Baru pokoknya Intinya Siapa yang Diantaranya Itulah sifatnya Para awliya Para awliya Yang tidak pernah memikirkan Besok makan apa Yang dipikirkan Adalah Bagaimana para beliau itu Mencapai dirinya Wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga keluar Dari dunia Yang fana ini Mendapatkan Husnul Khotimah Pekerjaan tugasnya Para awliya Ilah Juga digambarkan Mengapa para beliau Diantaranya Lahaufun alihim Walahum yahzanun Alladina amanu Wakanu yattakun Sudah diberi Tafsir sendiri Oleh Allah Inna ma yahshallah Min ibadihin Ulama Diangkat Dari kedudukan Ibadihi Orang-orang yang Sempurna Bentuk Ubudiahnya Kenal Kepada Maqamat Terububiah Yang dimaksudkan Yang dimaksudkan Disini Al-alimum billah Al-arifum billah Orang yang Kenal kepada Allah Orang yang Ngerti kepada Allah Orang yang Bisa ngelateni Marang Allah Subhanahu wa ta'ala Ini diantaranya Pekerjaan 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 Para beliau Bukan suatu Maziyah Maziyahnya Para beliau Adalah Mujahadah Bagaimana Para beliau Bisa Membersihkan Peranan Dari Tipu Daya Hawa Nafsunya Dan Bisa Membersihkan Hatinya Dari Segala Sifat Sifat Al-madmumah Ar-radail Yang Terhina Apa Yang Melekat Di hatinya Sehingga Para beliau Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kecantel Marang Barang Sing Sa'lian Allah Cuman Tel Ning Atini Sehingga Nutupi Hubungan Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Contoh Kalau kita Orang Awam Usalli Farduduh Riatul Maghribi Begitu Allahu Akbar Kita ingat Langsung Kepada Allah Tapi Di tengah-tengah Yang Kilingan TV Menggu Acara Neopo Bal Acara Neopo Terus Terbayang Menutup Menjadi hijab Terebus Nembus Kita Kepada Allah Tertutup Dengan Angan-angan Tadi Perasaan Tadi Nyimpangnya Sudah Terlalu Jauh Itu Satu Contoh Nah Para Awliya Tidak Kastok Kastok Yang ada Di Lelah Hatinya Cantelan Cantelannya Dibersihkan Dari Cantelan Cantelan Yang Mengakibatkan Dirinya Lupa Kepada Allah Dan Rasulnya Ini Awliya Ilah Ulama Ilah Bukan Tingkat Kita Asal Predikat Maaf Seribu Maaf Asal Kiai Atau Ustadz Itu Sudah Luar Biasa Kita Mendapat Titel Kiai Ataupun Dari Ustadz Tapi Hakikat Daripada Mahual Ulama Berkata Al-Imam Ahmad Bin Idris Di Dalam Kitabnya Jawahiru Tadris Sohifah 256 Beliau Bertanya Mahual Makna Innama Yahshallah Min Ibadihil Ulama Dijawab Oleh Beliau Mahual Ulama A'im Al Ulama Man Arrafa Rabbahu Ay Alimum Billah Arifum Billah Bukan Sekadar Mengerti Kepada Allah Tapi Dirinya Merasa Dilihat Didengar Diketahui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Sebak Terjangnya Ini Para Wali Kalau Kita Lihat Para Wali Seneng Tamuniak Berase Tekodewe Amplope Tekodewe Krono Batasan Matanya Kita Hanya Sebatas Itu Tapi Apa Yang Sebenarnya Pada Diri Para Aulia Berbeda Sekali Dengan Pandangan Kita Karena Satu Kemashuran Bagi Para Aulia Itu Adalah Fitnah Kemashuran Daripada Diri Seseorang Aulia Untuk Untuk Dirinya Beliau Menganggap Itu Fitnah Begitu Juga Karomah Yang Diberikan Pada Dirinya Aulia Itu Tidak Bangga Dengan Karomah Para Aulia Itu Apabila Dikeluarkan Karomah Nangis Sebab Apa Takut Suara Manusia Itu Akan Melalekan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebab Dirinya Sudah Mulai Tumbuh Saya Karomah Saya Tokoh Saya Alim Ulama Saya Ketua Torikoh Saya Mursyid Saya Adalah Min Ahlil Ilmi Saya Termasuk Jam Jam Harul Ulama Atau Jam Akhir Ulama Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Semakin Melekat Semakin Melekat Semakin Melekat Semakin Tebal Akhirnya Dia Lupa Semuanya Itu Sebenarnya Dari Fadalnya Allah Subhanahu Wata'ala Loh Inilah Ya Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wa Salli Asla Tengi Salli